Selamat malam, selamat bertemu kembali di acara ngobrol bareng, ngopi sama udut bareng di Company TV Podcast. Podcast ini diseponsori oleh Company Coffee and Ice Cream, diselenggarakan di Company Artspace Jogja. Pada malam hari ini, kami dari pihak Company, saya sebagai tukang pembawa acara, ngomong wawancara dan lain sebagainya, Aak Nurjaman, sekarang kedatangan tamu spesial, seorang seniman, senior, senior saya maksudnya, Sahrijal Pahlevi. Selamat datang Kak Levi. Selamat datang, santai saja. Santai saja. Ini, podcast ini terselenggara dalam rangka pameran art on paper. Pameran kedua di Company Artspace. Menampilkan sekitar 11 seniman dengan karya-karya lukisan di atas kertas. Secara umum lukisan, tapi ada yang teknik grafis berupa teknik grafis digital. Nah, saya ada kepenasaran dengan Kak Sahrijal Pahlevi. Saya memanggil kakak karena sejak awal saya memanggilnya kakak, nggak abang, nggak emas. Jadi sejak di Wirobrajan dulu kami bertetangga, saya sebenarnya cukup ketakutan waktu itu karena Kak Levy ini suka mengajar karate. Tapi ternyata orangnya lain gitu kan setelah kenal akrab waduh menyenangkan sekali Kak Levy ini. Ada satu kepenasaran, setahu saya Kak Levy ini jebolan seni lukis ya, tetapi kemudian menekuni seni grafis. Dan saya selama ini taunya Kak Levy ini adalah penggrafis senior atau istilahnya grafik seni. Jadi ada grafik desain juga ada grafik seni. Nah Kak Levy ini saya kenal sebagai grafik seni yang senior. Dan pengalamannya cukup banyak. Grafik smurni. Grafik smurni mungkin itulah yang lebih pas ya sebutannya. Itu cukup menetail, saya sering membaca tulisan-tulisannya di majalah visual art ya Kak Levy. Itu sampai saya sebagai lebih dikenal penulis seni juga sepertinya untuk hal grafik smurni ini terlampaui oleh Kak Levy. Nah saya ingin tahu perjalanannya sejak awal saja ya Kak Levy ya. Misalnya dulu datang ke Jogja kemudian pokoknya sejak awal saya coba dikronologiskan pengalaman ke seni rupa. Saya sebenarnya tamat SMA di Palembang tahun 1984. Waktu itu saya tidak ingin kuliah. Saya sudah tertarik dengan waktu itu saya suka dengan ilustrasi-ilustrasinya di majalah John itu ya Gadis itu. Saya ingin jadi ilustrasi-ilustrasi-ilustrasi. Saya ingin ke Jakarta. Tapi sama orang tua saya tidak boleh gitu kan. Wah kamu harus kuliah. Saya akhirnya belajar. Beli buku-buku. Dibeliin buku. Ya daftar lah si permaru waktu itu. Saya pilih. Saya keterima di sastra Jerman. Sastra Jerman. Pada waktu itu juga saya mendaftar di IKJ. IKJ. IKJ sempat itu kan IKJ. Itu yang di sastra Jerman di mana itu? Di UI. Di UI. Tahun 84. Karena sudah keterima ya saya di sastra Jerman. Tapi suasana di sana kan sastra itu kan kayak seni juga ya. Banyak-banyak ada seni. Kakak-kakak kelas gitu. Tapi sana saya sudah tidak lama. Di kos saya itu ada seorang lulusan desainer grafis. Yang pokoknya dia kamarnya paling besar. Di hutan kayu waktu itu kan. Dia ya. Nah dia itu kayaknya mempengaruhi saya untuk. Wah saya mau keisi juga ini. Keisi. Saya keisi. Kuliah saya di sastra Terbangkalai. Saya diam-diam saya langsung cabut aja. Udah setahun kemudian pendaptaran keisi. Saya langsung ke Jogja bawa barang-barang. Keisi ya. Saya langsung daftar aja. Tapi saya bingung mau apa. Lukis tapi saya gak yakin. Saya ke desain aja. Desain. Masuk desain. Keterima. Keterima baru saya ngasih tau orang tua saya kan. Keterima desain. Desain kok saya gak seneng gitu. Yang interior apa? Desain komunikasi visual. Oh ya. Desain grafis. Tahun 85. Terus 86 saya daftar lagi. Saya kok tertarik dengan lukis gitu loh. Lihat orang gotong-gotong karya gitu ya. Menarik sekali. Waktu itu Nindityo. Siapa-siapa. Gotong karya tugas akhir. Wah menarik ini. Lukis kayaknya cocok. Nah di lukis itu. Saya kan suka cari uangnya. Suka bikin kartun saya. Saya sudah ngirim kartun ke Kompas. Ke Hai. Saya dapat uang ya. Sering banyak. Saya malah di kos-kosan saya malah bergaul sama anak-anak grafis. Kayak Hotlan Tobi. Yasir Malik. Saya kok malah jauh dengan anak-anak lukis. Tetap melukis kan. Grafis saya belajar langsung ya. Kebetulan pada waktu itu saya ngambil juga mata kuliah pilihan. Seni grafis dengan Pak Hari Wibowo. Oh iya. Cuma dapat dua semester kan. Pak Hari Wibowo. Hari Wibowo. Hari Wibowo dua semester jadi 86. Sudah. Saya terus aja. Nggak tertahankan bikin grafis terus. Sampai lupa. Lupa bahwa saya itu mahasiswa lukis gitu loh. Iya. Tapi itu tugas-tugas kuliah. Iya. Ada terpengkalai. Ada terpengkalai. Saya sempat cuti gitu loh. Sempat cuti. Waktu itu saya sudah bikin grup sama Yasir. Dan Hotlan Tobi. Kita bikin. Maksudnya kita sudah berpikir bahwa seni grafis ini bagaimana kemampuan penggandaannya bisa lebih sosial. Sosial ke masyarakat. Salah satu pilihannya applied art. Iya. Kita bikin poster. Kita bikin kartu ucapan. Kita bikin seni-seni yang kita kan. Ya dari Cukir Kayi sama Sablon gitu ya waktu itu. Iya. Dan kita jual. Ya grupnya grup nama saja. Tidak ada tempat. Kita bekerja masing-masing kan. Saya jual-jualin. Terus ya sudah. Tahu-tahu saya harus menyelesaikan study saya, lukis saya. Ya saya selesaikan. Habis itu saya melukis, menggrafis begitu terus. Tapi sejak ada satu kurur waktu lama saya menggrafis saja. Saya tidak pernah melukis lagi. Oh. Ya menggrafis terus ya. Tapi akhir-akhir ini saya mulai coba muncul lagi keinginan melukis, menggrafis. Bolak-balik gitu kayaknya. Ya. Begitu terus. Kemudian kan Kak Lepi ini pernah menjadi kerja seni, pekerja seni. Yang menginspirasi pameran tunggal kemarin itu. Ya. Bedroom in Arles. Itu dimana itu? Itu sebenarnya waktu itu tahun 90 sebelum masih belum selesai, masih dilukis. Saya itu bekerja gitu. Waktu itu ada namanya Galeri Gajah di daerah Keranggan. Oh Keranggan. Punya Pak Gunawan namanya. Itu ternyata itu masih ada keluarga dengan Biantoronya Nadi Galeri. Ternyata. Nah kita bekerja, ada lowongan waktu itu. Saya beberapa teman dengan ada anak UNJ juga. Kerjaannya merepro lukisan. Merepro lukisan. Waktu itu memang mereka sebelumnya itu untuk pangsa Perancis kan. Musim-musim Perancis itu ada art shop-art shopnya gitu loh menjual. Mereka biasa pesan di Vietnam. Murah tapi kewalahan aja coba Indonesia kita dapet. Ya saya senang. Senang karena dapet uang gitu kan. Dapet uang mahasiswa uang. Tapi uangnya habis-habis aja kita. Habis. Habis mabuk aja gitu ya. Habis. Habis. Hadalas kita hampir 2 tahun gitu loh. 2 tahun. Ya tapi. Tapi saya pelajari disitu. Saya pelajari bagaimana. Karena melukis ya. Melukis. Kita melukis repro. Ya repro itu beda kan. Beda dengan palsu kan. Repro jelas. Ada acuannya. Karya yang. Yang. Senimanya sudah meninggal sekitar berapa tahun. 60 tahun apa. Saya kurang tau ya. Porongnya kurang lebih gitu. Boleh di repro. Boleh di repro. Ada. 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 Aturan tak tertulis. Dan kalau karyanya. Dia tidak boleh ukuran sama. Misalnya karyanya. Ukuran 30-40. Kita gak boleh plug 40. Kita harus kita robah sedikit. Ya betul. Mau repro persis 100 persen. Boleh. Mau. Kita paling waktu repro itu. Sekitar 80-90 persen. Ya. Jadi. Itu kesempatan saya untuk mempelajari warna. Mempelajari warna. Warna. Karena ini. Terus objek-objek yang di repro itu. Ya. Karya-karya yang fungo. Kau mempresionis. Kebanyakan. Sesan. Segala macam. Ya. Kalepi ini menerima foto. Itu bukan lukisan. Foto. Dari foto. Dari foto. Kita ada di postcard. Oh. Iya. Dari postcard. Kita banyak. Kita ada sekitar 6 orang waktu itu kerjaan. 6 orang. Nah. Itu kan. Tentang latar belakang. Kenapa ke grafis ya. Yang menjadi tertarik itu. Ya. Kemudian. Saya kan. Banyak nih. Kalepi ini melakukan. Gaya. Lukis ya. Kadang. Menggambar. Pemandangan. Itu. Di setiap sudut kota. Setiap sudut desa. Juga digambar kadang on the spot. Kemana. Itu kan. Memanfaatkan waktu luar. Saya itu project. Per project. Saya sadar. Saya bukan orang yang kadang-kadang. Bisa konsisten lama gitu ya. Satu hal gitu ya. Saya. Saya momentum kadang-kadang. Kadang-kadang cepat sekali. Ada momentum yang cepat. Itu. Berpindah. Atau bisa berubah. Akhirnya saya sadar. Saya harus membuat project. Oh benar. Yang project ini tidak harus berhenti. Bisa-bisa dalam satu kurun waktu. Saya mengerjakan dua tiga project. Oh tiga project. Tapi. Ketika project kemana kan. Saya bikin. Kalau waktu luang kan. Saya memanfaatkan. Ada seri-seri. Waktu luang saya gitu loh. Iya. Tapi. Kadang print juga. Grafis ya. Saya harapkan. Tapi. Macam-macam. Berarti kan Kak Levy ini punya jiwa seniman. Maksudnya. Punya pendirian. Tapi gampang berubah. Iya. Bukan gampang berubah. Maksudnya. Karena saya menghormati momentum. 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 Spontanitas gitu ya. Saya bekerja gitu. Saya juga tertarik dengan Kak Levy yang 100 lukisan kecil itu. Yang di Miracle Art kan pernah dipamerin. Ya pernah ya. Saya ngeliat di sana. Ternyata Kak Levy waktu mudik gitu kan. Iya waktu mudik. Karena ya. Kok bisa ada inspirasi untuk langsung memanfaatkan waktu ya. Saya. Ya. Karena kita menunggu jadwal. Jadwal kepulangan. Masih lama. Itu kan di rumah istri saya kan. Mertua. Tidak ada kerjaan ngapain gitu. Pusing. Saya mau bikin grafis gak mungkin. Peralatan. Repotkan. Ngotok-ngotorin airnya. Saya beli seadanya saja. Kan murah di sana. Material gak banyak juga. Cuma ada cat-cat biasa. Cat tembok biasa. Saya kasih lem. Ada kertas-kertas biasa. Ya itu aja. Terus. Ya waktu long benar-benar. Saya gak ada kerjaan lain gitu. Gak ada kerjaan lain. Akhirnya saya tiap hari bersepeda. Kemana saja berhenti. Sudah. Ya. Saya ada bersepeda. Salah satu momentum ya. Yang saya melihat secara langsung. Yang kedua momentum Kak Levy itu di rumahnya Bu Melani. Oh ya ada. Semoga Bu Melani melihat dan selamat malam buat Bu Melani. Oh ya. Saya bahagia bertemu dengan Kak Levy ini. Dan bisa berbincang-bincang. Nah ini di rumah Bu Melani itu dalam rangka apa itu? Itu undangan. Undangan. Kak Levy diundang ya. Saya diundang untuk pameran. Silahkan. Dia waktu itu tertarik dengan ada proyek saya. Proyek potret. Saya waktu itu memang membuat potret. Itu kan di Melani 2012 ya kalau gak salah. Saya 2011 saya kan residensi di Vermont. Oh ya. Di Amerika. Nah selama dua bulan saya membuat proyek potret woodcut. Jadi karena saya ketemu dengan banyak sekali residen yang setiap minggu berganti setiap bulan. Dan sementara saya bertahan dua bulan di sana. Nah itu saya namakan grafis silaturahmi. Oh grafis silaturahmi. Jadi saya belajar bahasa Inggris. Saya keluar studio. Jadi setiap hari kerja saya, saya bikin janji. Waktu jam makan kamu jawablah saya ya. Nanti jam sekian. Kamu jam sekian ya. Saya kesana. Itu sebenarnya proyeknya ada bukan cuma gambar itu. Jadi pertama saya bikin video. Belum pernah saya ini. Ada video. Video saya tanya prosesnya dia jawab in Inggris gitu ya. Kedua foto. Foto. Foto mereka bersama karya itu. Yang ketiga ya potret itu. Potret woodcut yang cetakan. Nah yang potret woodcut itu. Saya mendapat waktu itu selama dua bulan. Saya dapat 56 kepala. Mulai dari residen sampai direktornya. Direkturnya. Pendiri-pendirinya. Saya kenalin semua. Ajang saya mengenal mereka gitu loh. Buahnya potret. Nah di Lala ketika sampai di Indonesia. Saya tertarik untuk melanjutkan itu. Jadi saya jadikan berubah. Waktu itu moving woodcut. Woodcut yang berpindah-pindah menjadi mobile. Akhirnya mobile printmaking. Akhirnya tidak cuma woodcut. Saya mengerjakan coba-coba dengan Mokohanga. Dengan cat air. Tengah. Ya betul. Mokohanga. Ya ada. Nah ini. Sebenarnya ide itu saya jadikan. Saya punya statement waktu itu. Sudah saatnya studio itu keluar. Seniman pegrafis keluar dari studio. Menghampiri para audiensnya. Waktu itu saya bikin-bikin proyek memang. Di tengah proyek saya yang lain gitu ya. Ini proyek ini. Ukurannya sama. Kira-kira 24 x 30. Hasilnya cukil kayu. Ada wawancara. Ada foto-foto. Dan saya random. Maksudnya pluralism. Jadi saya. Situ agama apa. Jadi ada. Kalau agama semua agama ada. Saya terobsesi membuat seorang pastor. Seorang ini gitu ya. Jadi pekerjaan ada. Macam-macam. Dari seniman. Gandum pun saya bikin gitu loh. Siapa-siapa gitu loh. Sampai. Orang-orang biasa ada. Jadi. Saya itu membuat kira-kira. Itu kayak Facebook. Saya sudah terprovokasi dengan sistem Facebook. Saya andaikan setelah mereka. Saya tidak ketemu lagi dengan mereka. Saya masih punya gambar-gambarnya. Gambar itu kalau disusur. Mereka tuh ketemu seorang. Seolah-olah saling menyapa dengan. Antar. Antar bangsa. Antar agama. Antar profesi gitu loh. Iya. Tapi virtual kan. Iya. Jadi dari sana ada satu penamaan itu. Project Silaturahmi gitu ya. Kira-kira. Kira-kira. Nah. Ini kan yang saya mengakui Kak Lepi ini dari grafis murni ya. Makanya ingin saya korek ini tentang grafis murni ini. Itu dari teknik word cut untuk kotret itu mungkin lebih sulit ya. Karena tekniknya beda sekali dengan sketsa atau menggambar-menggambar ya. Menggambar bentuk atau melukis potret ini. Ini Kak Lepi ini. Apa dengan latihan dengan apa-apa. Nggak merasa kesulitan dengan teknik seperti itu kan. Enggak. Itu jalan saja. Saya coba pertama dengan seniman dari Taiwan waktu itu. Tapi masih jadi ada tubuh juga gitu loh ya. Belum fokus gitu loh. Tapi berlanjur ke seniman yang lain. Kok enak nih saya fokuskan di bagian wajah aja. Masih mengejar ini. Lama-lama kira-kira 54 kepala itu masih saya mengejar ketepatan. Itu per potret itu berapa lama durasi? Saya patesin paling 20 menit gitu ya. 20 menit. 20 menit. Pada waktu itu saya tidak sambil mencetak. Jadi saya cuma cukil di tempat. 20 menit atau 30 menit sampai mengobrol kan. Saya pulang. Saya nyata di studio saya. Tapi setelah saya lanjutkan dengan di Indonesia. Saya lanjutkan itu kami sekarang. Proyek itu saya anggap itu ongoing. Kapanpun kalau saya mood. Saya kan kadang mengandalkan mood itu ya. Kalau saya mau saya kerjakan. Misalnya saya sudah berada di kota mana gitu loh ya kan. Itu sekarang sudah 125 kira-kira. 125. Dan itu saya data semua mereka. Itu karya-karya masih ada sampai sekarang. Ada masih ada. Belum pernah bisa digelar dalam pameran tunggal untuk kira-kira. Belum pernah itu. Belum pernah dipajang. Baru sebaru waktu itu di sangkring. Nah dari karya itu pun saya tiba-tiba tertarik untuk menambah. Memberikan efek. Saya memasukkan performa kejadiannya. Waktu itu saya coba dengan woodcut. Saya sudah berpikir. Grabis itu menjadi entertain. Pertunjukan. Saya dapat karya murninya. Tapi saya memberikan hiburan. Jadi pertunjukan. Saya gabung dengan DJ waktu itu. Dengan pembaca puisi. Pembaca puisi. Terus saya gabungkan dengan olahraga. Judo waktu itu. Saya rangkai aja. Terus saya gabungkan dengan Jujitsu. Saya di pelatih Jujitsu. Di Medan. Kita asik-asik aja. Ada videonya. Jadi. Saya coba gabungkan gitu. Ide nya kan. Tiba-tiba nambah sendiri. Tetapi. Basic nya tetap itu. Saya pertahankan basic. Jadi gitu. Maksudnya tadi. Momentum yang saya bilang tadi. Saya punya semua kesan besar. Yang longgar. Longgar tapi saya pegang terus. Nanti di setiap saat itu. Saya serahkan semuanya. Pada momentum. Pada momentum. Ada spontanitas. Muncul-muncul sendiri gitu loh. Iya. Ini kan kebiasaan seniman ya. Seniman maestro itu. Apakah itu Apandi. Apakah itu Sujoyono. Itu kan. Itu yang terkenal. Setiap ada momentum. Jenis karya ya. Kadang Sujoyono bikin abstract. Atau Apandi bikin pointillis. Ini gak banyak yang tahu nih. Kalau Apandi pernah bikin. Lukisan pointillis ya. Saya pernah lihat yang aslinya. Itu dipamerkan gitu loh. Apakah Kak Levy ini. Setiap momentum. Kan banyak yang saya lihat. Kak Levy dari mulai. Portret diri. Portret pemandangan. Terus. Momen grafisnya juga. Bertumpuk-tumpuk. Apa. Setiap momentum. Berusaha dipamerkan. Tunggal ini Kak Levy. Pernah beberapa. Tapi tidak lengkap. Ternyata. Itu. Proyeknya bertambah terus. Belum saya pamerkan kan. Saya simpan saja kan. Kemarin sempat saya. Waktu dari Cina kan. Itu saya bikin juga. Yang portret itu. Pake proyek. Itu di luar proyek saya. Saya bikin empat kepala disana. Tapi setelah dari sana. Saya malah. Tertarik mengeksplorasi lebih lanjut. Teknik Cukil ini. Cukil reduksi. Iya. Cukil reduksi. Saya kan dulu kan reduksi. Cetak satu plat. Reduksi. Iya. Senang lama. Terus saya tinggalkan. Saya bosen warna. Saya satu plat lagi. Saya bikin seri ring load. Waktu itu kan. Iya. Satu plat. Bosen. Akhirnya. Kenapa saya tidak coba reduksi lagi. Saya bikin itu. Maksudlah tema-tema. Yang. Beruk Min Arles. Iya. Panggok. Itu ketemu. Itu gara-gara. Ingatnya saya muncul. Saya pernah bekerja membuat repro. Iya. Pada waktu itu di China juga. Saya mengunjungi sebuah pabrik pembuat repro. Saya itu seperti menemukan diri saya. Iya. Betul. Terngyang-nyang terus gitu loh. Saya penasaran. Saya dua kali saya datang. Sana saya bikin foto-foto. Kok saya dulu seperti ini. Tapi saya mau bikin proyek. Saya kan. Saya gabungkan dengan keinginan saya untuk. Explorasi lagi. Cukir reduksi. Itu bertahan gaya-gaya dua tahun kan. Iya. Dua tahun. Tiba-tiba saya bosan. Reduksi. Saya tiba-tiba waktu 2019 akhir. Saya sampai sekarang masih saya eksplorasi monotype. Ini kayaknya ini basicnya monotype. Oh monotype. Tetapi saya campur. Oh iya. Tiba-tiba saya sudah dua tahun nih. Monotype yang saya namakan. Saya punya nama sendiri. Debar monotype. Jadi debar monotype-nya saya anggap monotype-nya lain gitu. Itu sebuah-sebuah saya kan. Bebas gitu. Saya melihat ini kan. Karya Kalepi ini bisa dikatakan melampaui ya. Melampaui yang biasa di akademis. Itu memang karena Kalepi mencari sendiri apa bagaimana masalah teknik? Mungkin gini. Saya itu merasa karena saya tidak lah di basic seni grafis. Departemen seni grafis. Saya rukis kan. Saya memang belajar. Saya tidak main-main juga. Saya magang di Devi. Devi Berdianto. Oh iya. Di Cidamar. Saya residensi di sana. Satu minggu saya belajar cetak dalam. Terus saya belajar ke Jepang. Saya workshop Mokohanga. Desa Amerika di Cina kemarin saya belajar juga itu kan. Jadi saya belajar sendiri. Saya cari-cari bergaul dengan seniman-seniman kan. Saya cari-cari. Nah mungkin saya kira ini problemnya sama. Ketika pelukis yang bukan dari anak lukis. Dia begitu leluasa bebannya. Bebas. Bebas betul. Nah mungkin saya juga karena saya tidak dididik dari Departemen seni grafis. Saya itu sebenarnya tidak semua saya tahu teknik-teknik grafis itu. Banyak yang saya lost gitu. Saya tidak tahu. Karena saya yang tidak belajar secara khusus kan. Saya ngambil-ngambil aja. Mungkin leluasa. Saya kira ini problemnya sama. Jadi ada pelukis yang dari interior. Dia bisa melampaui gitu kan. Kita lihat ada beberapa. Dia enak saja gitu. Iya. Saya kira seperti itu. Iya betul. Dan ketika saya membaca tulisan Kak Levy beberapa kali. Saya itu menganggap. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!